Ketua Sidang Etik, Kombes Rahmat Pamuji, menyebut Barada Sadam terbukti melanggar kode etik Polri karena menghapus gambar liputan milik media masa nasional di rumah pribadi Ferdi Sambo. Kombes Rahmat menilai perbuatan Barada Sadam berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Barada Sadam juga diwajibkan meminta maaf secara risan di hadapan Sidang Kode Etik Profesi Kepolisian dan permohonan maaf secara tertulis kepada Kapolri. Menjatuhkan sanksi, berupa 1. Sanksi di etika, yaitu A. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercelaka B. Kewajiban pelanggar meminta maaf secara risan di hadapan Sidang Kode Etik Polri dan secara tertulis terkulis kepada pimpinan Polri. 2. Sanksi administratif, yaitu mutasi bersifat demosi Selamat satu kali.